Oke guys, welcome back to the Trader's Note Bersama gue Arangga Wardana Dan ini adalah video seri Forex Basic Dimana gue akan menjelaskan Forex dan Gold Komoditi trading di Forex dan Gold Dan kita mulai dari Basic Dan ini gue dedikasikan untuk para newbie yang baru pemula di bidang ini Dan masih pengetahuannya masih sangat-sangat pemula banget gitu ya Dan kalian bisa ikutin playlistnya Gue bikin playlist baru Namanya adalah Forex Dasar Satu Forex Basic Gue taruh linknya di atas sini Oke, video kemarin kita udah membahas mengenai currency pair Ya, currency itu apa dan currency pair itu apa Lalu video berikutnya ini video kedua Gue akan menjelaskan tentang apa itu Pips Nah, kenapa ini penting Dan gue akan coba bikin video ini singkat ya Under 5 menit ya, kurang lebih Dan kita akan bikin videonya berseri-seri Nah, kita langsung masuk ke Pips ya Kenapa ini penting? Karena tujuannya nanti adalah Supaya kalian cepat untuk melihat gerakan market itu Dia bergerak berapa Pips Sehingga kalian tahu kalau kalian punya posisi Kalian harus masuk posisinya berapa lot Ya, lotnya berapa dan kalian akan tahu Untung dan ruginya itu berapa Nah, gue akan menjelaskan satu persatu Apa itu Pips? Pips merupakan satuan terkecil Di dalam gerakan daripada market itu sendiri Nah, satuan terkecilnya itu adalah satu Pips Sebenarnya bisa lebih kecil daripada itu Tapi tidak terlalu penting ya Fraksi yang lebih kecil daripada Pips Di sini gue akan menjelaskan di Pipsnya saja Dan kita bagi menjadi beberapa golongan Yang pertama, non-JPY pair Jadi pair yang bukan JPY Jadi seperti Euro USD GBP USD, USD Kanada AUD New Zealand Dan seterusnya Pokoknya yang nggak ada JPY-nya Lalu yang kedua adalah si JPY pair Jadi kalau dia udah ada JPY-nya Maka dia sedikit berbeda cara hitungnya Dan yang ketiga adalah si gold ya Dan gold ini juga sedikit berbeda Oke, yang pertama di Euro USD Di non-JPY pair Euro USD Untuk menghitung satu Pips Kita melihat 4 digit di belakang titik ya Di belakang koma Jadi contoh Euro USD sekarang dari marketnya Euro USD 1.1347 ya 1.1347 Disini saya catat 1.1350 Dan artinya kita lihat 4 digit di belakang koma 1.1350 Sehingga 1 Pips itu adalah Kalau dia bergerak Dari 1350 Ya misalnya contoh Lalu dia bergerak Ke 1.1351 Ini Euro USD 1.1360 ya Contoh ya Artinya dia bergerak 10 Pips Dari 1350 Naik 10 Pips ke 1360 Begitu pula Sebaliknya Kalau dia turun Ke 1340 Atau 13 Euro USD ya 1.1300 Dari 1350 Artinya dia turun 50 Pips Jadi yang kita lihat adalah 4 digit di belakang koma Kalau seandainya Anda melihat Di broker forex Anda itu ada 5 digit Jadi contohnya 13501 gitu ya Anda boleh abaikan digit kelimanya Karena itu tidak terlalu penting Kita menghitungnya adalah 4 digit di belakang koma ya Ini untuk non-JPYPR Kita lanjut ke GBPUSD Nah disini GBPUSD 1.3621 Nah kalau kalian lihat Di trading view juga Ini sebenarnya Contoh ya 1.3621 Ini ada angka kecilnya lagi nih Ya 215 Artinya apa sebenarnya itu tidak penting Dan ini perhatikan Hanya 4 digit di belakang koma saja Jadi GBPUSD dari 1.3625 Let's say dia naik ke 1 poin Sini ya GBPUSD ya 1.3650 Oke Dari 3625 ke 3650 Artinya dia naik 25 Pips Ya Kalau dia dari 1.3625 Turun ke 1.3600 Ya Artinya Ini contoh lagi Si GBPUSD 1.3600 Ya 3.3600 Dari 1.3625 Artinya dia turun 25 Pips Kalau USD Kanada juga kurang lebih sama Kita hanya perhatikan 4 digit saja Oke Nextnya kita akan masuk ke JPYPR JPYPR itu seperti ini Kita lihat ya RUJPY 129.953 Again Yang angka kecilnya ini diabaikan Ya 155.996 Artinya Si JPYPR ini Kita hanya melihat 2 titik ya 2 angka 2 digit di belakang koma Jadi contoh EURJPY 129.89 Dan misalkan dia naik ke 1.30 Ya Poin 8.9 Dari sini ke sini Artinya EURJPY ini dia naik 100 Pips ya 100 Pips Karena dari 129.89 Ke 1.30 Artinya dia naik 100 Pips Ya Kalau misalkan disini dia turun ya Kalau misalkan disini dia turun ya Dari 129.89 Ke 129.49 Oke Dari sini ke sini Dari 8.9 Ke 4.9 Artinya dia turun 40 Pips Ya jadi kita hanya perhatikan 2 digit di belakang koma ini Sebagai Satuan Pipsnya Oke Kita lanjut Supaya lebih lancar GBPJPY dari 155.91 Misalkan dia naik Ke 156.00 Oke Dan ini Naiknya adalah Berarti 9 Pips Betul ya Dari 155.91 Ke 156.00 Nah Kalau misalkan dia turun Menjadi 155.90 Ini untuk Supaya gampang aja Oke 155.90 Si GBP Jepang Yen Artinya dia turun 1 Pips Ya Dari 155.91 Ke 155.90 Nah Itulah perbedaan antara Si pair yang non-JPY Yang gak ada JPY-nya Dengan JPY pair Sekarang kita akan masuk ke gold Kalau di gold itu Yang diperhatikan Hanya 1 Satu Pipsnya adalah Satu digit Di belakang koma Jadi contoh Disini gold 1839.09 Yang belakangnya Kalian abaikan Ya Kalian hanya ambil Satu Poin di belakang Untuk menghitung Pipsnya Jadi contoh Si gold ini Dari 18.40 Let's say Dia ke 18.50 Poin 0 Oke Nah disini Artinya dia naik 10 poin kan Artinya dia naik 100 pips ya Ini dia naik 100 pips Karena dari 18.40 Ya Jadi kita lihatnya Begini 18.400 Ya 18.400 Ke 500 Artinya dia Plus 100 pips Kalau dia Turun ke 18.30 Oke Let's say disini 18.35 Poin 0 Nah Artinya dari 400 Ke 350 Dia turun Ini adalah sebesar 50 pips ya Dari 18.40 18.400 nih 40.0 Ke 18.350 Jadi kita hanya perhatikan Kalau untuk si gold Adalah Satu digit Ya Di belakang Daripada Komanya Untuk melihat Bahwa dia bergerak Satu pips Jadi ini contohnya Dari 18.400 18.40 Poin 0 Ke 35 Artinya dia turun 50 pips Nah Kenapa ini penting ya Untuk menghitung Pips secara cepat Karena nantinya Ya nantinya Kita Akan pakai Hitungan cepat Yaitu Satu lot Per satu lot Transaksi Satu pipsnya Nilainya adalah Kurang lebih 10 USD Oke Per satu lot Transaksi Nilai daripada Gerakan satu pips Biasanya Kurang lebih Adalah 10 USD Bisa lebih Bisa kurang sedikit Tergantung daripada Pairnya Tapi tidak akan signifikan Artinya Kalau misalkan Tradingnya ini 0,1 lot Ya Masuknya 0,1 lot Oke Maka gerakan Satu pips Adalah 1 USD Kurang lebih Oke Dan kalau kalian Masuknya 0,01 lot Maka gerakan Satu pips Oke Satu pips Sama dengan 0,1 USD Oke Kurang lebih Jadi dia paling Hanya selisih-selisih Sedikit saja Nah Bagaimana perhitungannya Bisa sampai sini Saya akan jelaskan Di video berikutnya Supaya video ini Tidak terlalu panjang Oke Sekian video hari ini Semoga bisa membantu Dalam trading anda Dan seperti biasa Plan your trade Trade your plan Be disiplin Tetap konsisten I'll see you guys In my next video Bye